Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Siang pak Bagaimana kabarnya nih? Sehat-sehat semua gak? Alhamdulillah sehat Nah, kalau pada sehat-sehat Berarti cocok nih buat belajar matematika Nah selanjutnya Sebelum belajar matematika Mungkin kita baiknya berdoa dulu Berdoa menurut kepercayaan masing-masing Mulai Sudah cukup Oke, sebelumnya bapak mau tanya nih Ada yang gak hadir? Atau hadir semua? Bapak kita hadir gak pak? Ada tuh Ketua kelas hadir semua? Emang ketua kelas ada berapa? Ketua kelasnya Bima, Bima, hadir semua gak Bima Bim, ketua kelas Kalau ini hadir semua pak Hadir semua Kalau hadir semua berarti bapak tidak perlu sebut satu-satu ya Iya pak Lanjut aja Oke Sekarang masuk ke pembelajaran Sudah tampil? Sudah pak, sudah muncul Nah, hari ini kita akan membahas tentang sudut antara dua garis dalam ruang Apakah kalian ingat? Dari gambar ini kira-kira kita bisa tahu apa? Kita gores bukan pak? Bisa juga kita gores Tapi yang targetnya adalah Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku Nah, ada yang ingat gak perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku tuh ada apa aja? Yang sin demi pak Iya, sin Iya, betul Jadi sin A adalah A per C Cost A adalah B per C Nah, kalau tan A yang terakhir nih A per B A per B Iya, betul sekali A per B Lanjut Nah, sekarang Apakah kalian ingat aturan sin dan aturan cosinus? Aturan sin itu? Oh, yang per-per Iya, yang per-per betul sekali Sin A per A Eh, sin A per A A persin A A persin A A persin A C persin C Sama dengan C persin C Nah, ya Iya, betul sekali Jadi aturan sin itu ada A persin A Sama dengan B persin B Sama dengan C persin C Lalu ada aturan cosinus Ada yang ingat aturan cosinus? Aduh Iya pak Novita, Novita pak Ingat pak, Novita pak Ingat banget ya pak Siapaan sih harga? Oke, ini contoh satu dulu Jawab sendiri aja Kalau ingat harga Kalau cos A itu berarti B kuadrat plus C kuadrat Min A kuadrat per 2 BC Kira-kira kalau cos B Sama dengan berapa? Cos B Cos B berarti A kuadrat Plus C kuadrat Min B kuadrat Min B kuadrat Per Per 2 AC Yang terakhir Cos C Kira-kira apa nih? Cos C berarti B kuadrat A kuadrat Ditambah B kuadrat Dikurang Min C kuadrat C kuadrat per 2 AB AB Oke, betul sekali Nah, bagus kalau kalian masih ingat ya Ini untuk mengingat-mengingat lagi Selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini Kompetensi dasar hari ini adalah mendeskripsikan sudut antar 2 garis dalam ruang Dan menentukan sudut antar 2 garis dalam ruang Selanjutnya ada indikator pembelajaran hari ini Ada mengidentifikasi fakta pada sudut antar 2 garis dalam ruang Ada mendeskripsikan sudut antar 2 garis dalam ruang Dan ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut antar 2 garis dalam ruang Ada juga tujuan pembelajaran yaitu peserta didik Mampu mengidentifikasi fakta pada sudut antar 2 garis dalam ruang Peserta didik juga mampu dalam mendeskripsikan sudut antar 2 garis dalam ruang Dan peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut antar 2 garis dalam ruang Nah, sekarang coba Misal Bapak bilang, buka pintu itu lebar-lebar Lebar itu yang mana? Coba ada yang bisa beri informasi tentang lebar Kalau dalam konteks ini, kebukanya Pak Iya Kebukanya itu Gimana ya Pak? Ininya? Begitunya? Ya, kan aja ya, kalau gitu ya? Kebuka Pintunya gitu Oke, kalau gitu bagaimana cara mengukur sudutnya? Engselnya, engsel Oh iya, engsel, betul Engsel pintunya Pak Nah, ini Bapak ada suatu ilustrasi Mari kita lihat sama-sama Pintu di rumah kalian seperti ini kan? Enggak Pak Nah, misal yang hijau ini adalah Kusen Iya Lalu yang ini adalah pintunya Oke Nah, maka yang dikatakan lebar itu Sudut yang mana yang dimaksud dengan lebar pintu? Sudut EAB Kenapa sudut EAB dikatakan sebagai lebar pintu? Kira-kira Karena kalau sudutnya semakin lebar, pintunya semakin gede Pak Kebukanya Pak Gitu gak sih Pak? Oke Iya, akhirnya Tidak salah, betul Kalau itu Kita lanjut lagi ke ilustrasi selanjutnya ya Nah ini Gambar di samping menunjukkan menara pisah yang telah miring Yang tampak jelas jika dibandingkan dengan bangunan yang ada di sebelahnya Nah, berapa besar sudut kemiringannya jika dibandingkan dengan bangunan yang ada di sebelahnya? Dan bagaimana cara menyatakan besar sudut kemiringan menara pisah tersebut jika dibandingkan dengan bangunan yang ada di sebelahnya? Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Ditempelin Pak Ditempelin apanya, Arga? Dibikin berhimpit Pak itu Pak Yang narapisasi soal bangunan sebelahnya Yang berhimpit bagian mananya? Bagian bawahnya Bagian bawahnya Jadi bagian bawahnya dibuat bertemu gitu? Iya Lalu terlihat sudutnya yang ada di sini, betul? Iya Oke, itu suatu konsep yang mendasar Kita lanjut lagi Nah, sekarang ada sudut antara dua garis berhimpit Dimana garis M dan garis N adalah dua garis yang berhimpit, maka sudut antara dua garis tersebut adalah 0 Oke, lanjut lagi Sudut antara dua garis sejajar Jika garis G dan H sejajar, maka besar sudut antara kedua garis tersebut adalah 0 Hal ini terjadi karena ketika garis G dan H sejajar Maka sudut yang mewakili sudut antara garis G dan H adalah sudut yang dibentuk oleh garis L dengan garis H Dimana garis L sejajar dengan garis G dan memotong H Tetapi karena garis G sejajar dengan garis H, maka garis L akan berhimpit dengan garis H Sehingga besar sudut antara garis L dan garis H adalah 0 derajat Jadi intinya adalah ketika garis G dan H sejajar, besar sudut antara kedua garis tersebut adalah 0 derajat Lalu ada sudut antara dua garis berpotongan Dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut memiliki satu titik potong Coba disini ada yang bisa berikan contoh Jika yang sudah belajar terlebih dahulu Contoh dari dua garis yang berpotongan pada kubus A, B, C, D, E, F A, B dengan B, C, Pak A, B dengan B, C, ya Itu juga merupakan salah satu contoh dari dua garis yang berpotongan Kalau disini ada contohnya adalah garis A, C dan garis C, D Lalu yang terakhir ada sudut antara dua garis bersilangan Nah jadi garis G dan garis H itu dikatakan bersilangan Jadi dia nggak ketemu, nggak ada titik potong antara dua garis ini Nah G aksen ini adalah garis yang sejajar dengan G dan memotong garis H Nah sudut antara garis G aksen dan garis H ini Yang menyatakan sudut dari garis G dan garis H Begitu Jadi kalau ditanya Iya digeser Jadi kalau ditanya sudut antara garis G dan garis H Ya kita buat dulu garis G aksen Yang sejajar dengan garis G Tapi berpotongan dengan garis A Lalu sudutnya itu yang mewakilkan sudut dari garis G dan garis H Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Tidak Tidak Pak Oke Setelah ini kita akan masuk ke LKPD Tapi sebelum itu saya mau menunjukkan sesuatu di Yang tadi ya kita review Coba beri contoh dua garis yang berimpit Berimpit? AD, BC AD, BC Apakah AD Garis AD dan garis BC itu berimpit? Ya AD dan BC adalah contoh dari garis Berarti AB sama BA Jadi AD juga dong Sama BA Ya betul sekali itu merupakan dua garis yang berimpit Tapi AD juga Pak Ya memang kalau garis yang berimpit itu Garisnya dia sendiri juga termasuk Garis yang berimpit Lalu tadi garis di jajar sudah ya AD dan BC Seperti kata Bima Selanjutnya garis yang berpotongan AB, BC AB, BC Betul Ada lagi contoh lain? AC, BD AC, BD Oke Kenapa AC dan BD dikatakan berpotongan? Ada garisnya Oh iya itu dia Kan tadi gak ada Pak Terlihat ya kalau garis AC dan garis BD itu berpotongan Sekarang kita masuk ke yang bersilangan Ini mainan apa sih Pak? Seru banget Pak Ini Jojibra namanya Ada yang beli contoh? Bersilangan Bersilangan Pak Iya bersilangan AC bersilangan AC AB Oke AB AB CG gak suka A, B, C, G Ya Dua garis ini merupakan Dua garis yang bersilangan Karena mereka Mau diperpanjang Sepanjang apapun Mereka tidak akan Bertemu Atau Tidak akan memiliki titik potong Lanjut Sekarang kita masuk ke LKPD Nah ini ada LKPD Seharusnya LKPD ini dikerjakan Secara berkelompok Namun karena kita Sekarang melaksanakan Pembelajaran secara jarak jauh Maka mari kita kerjakan Secara bersama-sama Soal nomor 1 Berapakah besar sudut Antara garis AB Dan garis AG Pada kubus ABC, DF, GH Nah Tugas pertama adalah Lukislah kubus tersebut Yang disertai dengan Garis AB dan Garis AG Sekarang saya bantu Dari Jio-Jibran nya Dari sini Jadi kalian Yang memberikan instruksi Apa yang harus Bapak lakukan Jadi kubus yang sudah ada BC, DF, GH Lalu kita harus membuat Yang ada AB dan AG Berarti kita buat AB dan AG Betul AB dan AG Langkah selanjutnya adalah Bisa dibuka Di masing-masing LKPD nya Iya Supaya melihat instruksinya Oke Buatlah segit-segit yang Mengandung sudut Oh Berarti Bikin garis CB Garis lagi yang mana Eh kok CB sih GB BG BG Ayo garis apa kira-kira Yang B sama G pak Iya B sama G Nyambung sama ABG B sama G oke Nah oke Sudah terbuat Segitiganya berarti Segitiga ABG ya Yang maksud Iya pak Lalu langkah selanjutnya Identifikasi segitiga tersebut Identifikasi Itu siku-siku Siku-siku di Oh iya Oh iya Di GB ABG ABG siku-siku gak sih Kayaknya ya ABG siku-siku Tapi siku-siku nya dimana Di B bukan pak Di B ya betul sekali Jadi segitiga ABG Siku-siku di B Lalu langkah selanjutnya Adalah Pakai yang itu pak Tadi pak yang di awal pak Yang Iya Itu Oke kira-kira berarti Sudut antara dua garis ini Dalam Dalam tangan Kira-kira Berapa Sudut antara dua garis ini Itu yang mana sih pak Berarti sudutnya Tadi kan garisnya itu Garis AB Dan garis AG Oh berarti yang Perpotongannya di Berarti kita harus mencari sudut ini G AB pak ya Iya segitiganya G AB Kita harus mencari sudut G AB Berarti kalau misalkan Berarti kalau dalam tangan alpha Misalnya disini alpha Maka tangan alpha sama dengan BG per AB BG per AB Dimana panjang BG adalah Misal rusuk dari kubus ini adalah A Oh A Akar dua Akar dua Akar dua pak Oke akar dua betul Berarti Tan alpha sama dengan Akar dua per A Akar dua per A Akar dua per A Sama dengan Akar dua Akar dua Oke berarti sampai situ aja jawabannya Karena Karena kita tidak mengetahui Tan alpha Yang hasilnya sama dengan akar dua Oke Tapi kalau kalian mau tahu disini ada Artan Kalkulator artan Tinggal dicari ya Lanjut ke nomor dua Disini ada Tentukan sudut antara garis B I dan garis C D pada kubus Jika I merupakan titik tengah ruas garis C D Nah berarti I I yang mana nih Kita pakai gambar yang sama Berarti gambar C D dulu pak Iya C D Kan kubusnya sudah ada Berarti C D Ini yang ini ya Tengah-tengah Oke kita buat I nya di tengah-tengah Ini sudah ada I nya Lalu tadi Antara garis Garis B I dan garis C D Kita gambar ya B I sama C D B I Sama C C D Iya Buat segitiga yang mengandung sudut Sudutnya yang mana pak Yang kiri apa yang kanan Sudutnya harusnya hanya ada saat Yang lebih kecil Berarti ini aja Bikin A C C I B Itu A kecil Pusing pak Pusing Jadi buat segitiganya dimana C I B Iya C I B C I B Iya betul Jadi disini ada garis lagi Ya harga kenapa Warnain pak Warnain Biar beda Oke Nah jadi ini adalah Ini kita udah ngeliat Sekarang kita fokus ke Segitiga C I B Nah ini segitiga apa nih Kalau dilihat dari kubusnya tadi Segitiga Siku 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 Sama pak Siku-siku juga pak Berarti cara mencari Sudutnya Sudut mana yang mau kita cari I Apakah B Apakah C Atau I I ya betul Nah berarti B I C B I C Berarti kalau nyari sudut B I C Kalau dengan tangan Misalnya disini alpha Berarti tangan alpha sama dengan B C per C I B C per C I Nah misalnya panjang rusuk kubusnya adalah A Berarti B C per C I itu berapa A per A per 2 A per A per 2 Berarti tangan alpha sama dengan 2 A per A A per A per 2 Iya Berarti tangan 2 Berarti jawabannya tangan alpha sama dengan 2 Oke lanjut lagi ke soal nomor 3 Nah ini baru masuk ke soal yang Sudut Dua garis yang bersilangan Ini yang ditanya adalah sudut Antara Garis DG dan garis AC Mari kita buat Garis DG dan garis AC Garis DG Dan garis AC AC Nah ini terlihat ya Dua garis ini tuh Dua garis yang Bersilangan Nggak nempel Betul Bersilangan Nah Kira-kira Gimana nih Cara Ngerjainnya Kita ikutin aja langkah-langkah dari LKPD nya Yang pertama adalah Geser salah satu garis Agar kedua garis tersebut Berpotongan Nah Yang mau kita geser Garis yang mana nih Supaya Antara dua garis ini tuh Berpotongan gitu Memiliki titik potong Kalau garis yang B Apa sih DG Ditarik ke bawah Bisa nggak Pak? Ditarik ke bawah Berarti Garis G ini nanti ada di C Gitu maksudnya Iya Tapi enternya Bisa aja D nya kemana-mana Hanya nanti gambarnya ada di luar kubus Ya Betul kan? Iya Iya Bener Pak Mari kita coba Supaya Gambarnya tetap ada di dalam kubus Supaya lebih mudah Jadi kita nggak perlu gambar kubus Kedua Pusing Pak Jangan diputer-puter Pak Oh iya Oke Oh ini Pak Garis AC nya Pak Dipindahin ke yang atas Dipindahin ke yang atas Berarti ke garis Segaris EG Betul sekali Jadi nanti garis AG AC ini Diwakilkan oleh garis EG EG Lalu langkah selanjutnya Apa yang harus kita lakukan? Segi 3 Pak Segi 3 lah Segi 3 betul Ya segi 3 Pak Garis apa yang harus ditambahkan Supaya bisa terbentuk Segi 3 Berarti sudut yang mau kita cari adalah Sudut EGD ya kan? Iya EG E EGD Iya betul EGD Oh iya EGD Berarti segitiganya Adalah segitiga EGD Simpelnya seperti itu Kita tarik Garis Lalu terbentuk segitiga Tapi gak siku-siku DGE Nah oke Kalau gak siku-siku Kira-kira segitiga ini bentuknya Seperti apa? Lanjut Kayaknya Lanjut Oke Sama sisi Sama sisi Kenapa bisa sama sisi? Itu Garis Ini semua Semuanya garis Diagonal Iya diagonal Diagonal sisi Diagonal sisi Ya karena ini segitiga Sama sisi Berarti sudut dari segitiga sama sisi adalah Sama semua Sama semua berapa? 60 derajat Betul 60 derajat Kalau sudut Segitiga sama sisi itu Sudutnya 60 derajat Oke berarti Jawaban dari soal ini adalah 60 derajat Nomor 3 Soal terakhir nih Nomor 4 Soalnya Gak tentukan antara Garis AO Dan garis CD Dimana O Titik tengah EF O Titik tengah EF O C Mari kita buat dulu Gambarnya AO Dulu Di tengah-tengah CD Oh itu tengah EF Iya O Tengah-tengah EF O Tengah-tengah EF Kita buat dulu E dan E Terus AO O-nya Oh AO dan CD Oh ini namanya I Kita ganti dulu Gimana saya ganti Yang titik tiga mungkin Biasanya bisa dari situ Biasanya bisa dari situ doang Oh iya O AO Kita buat garis AO CD Dan CD D Nah nih Gimana nih Cara Pengerjaannya AO-nya geser AO-nya geser Eh atau enggak CD-nya juga CD CD jadi AB CD jadi AB Oke boleh Lalu kita buat segitiganya OB AOB Boleh AOB Nah Kira-kira Segitiga apa nih Sama sisi pak Itu Buka Enggak tau Kayaknya sama kaki Kaki doang deh Iya Sama kaki Kalian enggak tau itu Sepanjangnya sama Eh enggak Enggak sama Kayaknya Kayaknya kelihatannya sama sisi Sama kaki Sama siapa Segitiga ini Bukan segitiga sama sisi Tapi pak kan A Apa itu Bener ya A A I AO Eh AO Terus BO itu kan sama-sama Dari ujung ke tengah pak Berarti Sama Sama panjangnya Iya berarti sama enggak sih pak panjangnya Iya Kalau ini sama Berarti sama kaki Oh sama kaki Bapak bisa gambar segitiga sama kaki pak Kenapa Harga Bapak bisa gambar segitiga sama kaki Ini adalah contoh segitiga sama kaki Saya enggak bisa pak Oke Nah Kalau ini segitiga sama kaki Kira-kira sudut antara Tadi yang ditanya adalah AO dan CD Berarti AO dan AB Sudutnya berapa kira-kira Sudutnya 45 pak Boleh Boleh saya potong Gini Seperti ini Jadi disini ada Oh iya jadi Siku-siku Jadi segitiga Siku-siku Kan kalau kayak gini Bisa pakai Aturan Yang perbandingan Trigonometri dalam segitiga Siku-siku tadi kan Berarti misalnya disini ada Alpha Tan alpha Sama dengan A Eh Desa O i per Per A i A i O i per a i Bagaimana panjang O i-nya adalah Panjang rusuknya A Panjang rusuknya A Dan O i-nya berarti Satu per dua A i-nya setengah A Setengah A Berarti tan alpha-nya adalah Dua 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 ya Sampai situ sudah cukup Karena ini Tidak diberitahu Tan dua itu berapa Nah berarti Telah selesai LKPD kita Yeay Kita balik Kita balik lagi ke PowerPoint Nah sebelum Lanjut nih Ada yang bisa bacain Kesimpulannya gak Dari yang LKPD tadi Kira-kira Berarti cara nyari sudut Antara dua garis itu Gimana sih Saya pak Boleh Silahkan Iya jadi Dalam penyelitian Pada dua garis itu Pertama-tama Kita tentukan dulu Mana sudutnya Lalu jika sudah Dibuat segitiga Dua garis yang mengandung Sudut tersebut Iya Bisa Betul Betul Lalu Kita kalkulasikan Sudut tersebut Dengan menggunakan Segitiga yang sudah Dibuat tadi pak Iya Boleh Kira-kira Dari yang lain Ada tambahan Gak ada pak Gak ada Kalau pertanyaan-pertanyaan Tentang materi sebelumnya Apakah ada yang ingin ditanyakan Oke Kalau tidak ada Berarti bapak yang nanya Disini ada Dua latihan soal Bisa dikerjakan Nanti dikumpulkan Karena waktunya Sudah habis ya Untuk pembelajaran kita kali ini Maka saya akhiri Terima kasih Tetap sehat Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak